Assalamualaikum, halo sahabatku semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan afiat ya, amin. Nah, di video kali ini tentang membuat risol mayo sayur dari kulit sampai isiannya. Yuk, ikuti video berikut sampai selesai. Jangan di skip-skip ya, semoga bermanfaat. 250 gram tepung terigu, 25 gram tepung tapioca, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, 1 sendok makan minyak sayur, kemudian diaduk-aduk sampai merata. Agar adonan sedikit lebih encer, tambahkan air sedikit demi sedikit sampai 600 ml air. Di sini saya aduk menggunakan whisker saja. Siapkan wadah kosong dan saringan, kemudian adonan kita saring agar tidak ada yang bergerindil. Panaskan teflon dengan api kecil saja. Olesi teflon dengan sedikit minyak, agar kulit risol mudah lepas. Saya gunakan sendok sayur sebagai takaran. Tuangkan adonan 1 sendok sayur, kemudian ratakan. Nah, di bagian ini videonya dipercepat ya. Tanda-tanda adonan sudah matang, pinggirannya sudah mulai mengeriting. Nah, seperti ini sudah bisa dipindahkan. Saya sisakan 2 sendok sayur nanti untuk melumuri risolnya, dan melapisi dengan tepung roti. Nah, ini hasil kulit risol yang sudah jadi, seperti ini. Ada 10 lembar kulit risol. Ini lentur sekali, elastis, dan tidak mudah sobek. Untuk isian, 250 gram kentang, dan 125 gram wortel yang sudah dipotong-potong. 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, kita ulek halus. bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan, kita tumis dengan sedikit minyak dengan api sedang. Ditumis sampai tersium harum. Kemudian masukkan wortel dan kentang yang sudah kita potong-potong. Isian ini cukup untuk 2 kali resep kulit risol. Jadi, nanti kita gunakan separohnya saja. Aduk-aduk supaya bumbunya tertampur rata, dan tidak gosong. Tambahkan air kurang lebih 300 ml. Kemudian tutup 10-15 menit. Ini sudah 10 menit. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1-2 saset susu kental manis, sesuai selera. Diaduk-aduk sebentar. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu yang sudah dicairkan. Aduk-aduk terus sampai mulai mengental. Jangan lupa untuk tes rasa. Rasanya minimal lebih kuat dari rasa adonan kulit. Bila dirasa sudah pas rasanya, tambahkan daun seledri atau daun bawang, atau kedua-duanya. Di sini saya gunakan daun seledri saja. Diaduk-aduk terus sampai benar-benar mengental. Nah, ini sudah mengental. Kita matikan kompornya. Nah, sekarang saatnya mengisi kulit risol dengan isiannya. Ambil 1 kulit risol, beri isian kurang lebih 1,5 sendok makan. Tambahkan mayonaise. Kemudian lipat dan gulung seperti ini. Ini hasilnya. Kulit risol yang sudah diberi isian. Dari 250 gram tepung, kita bisa mendapatkan 10 risol. Masukkan risol ke dalam sisa adonan. Kemudian lumuri dengan tepung roti. Sekarang risolnya sudah setengah jadi. Siap digoreng. Panaskan minyak dengan api sedang. Kemudian goreng risolnya. Jangan lupa untuk selalu dibolak-balik agar matangnya merata. Digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Seperti ini, kira-kira kita angkat risolnya. Rizolnya sudah jadi. Kita lihat dalamnya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dalamnya terlihat creamy. Saya ucapkan terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.